Satu tahun yang lalu saya melakukan pengetesan pada beberapa botol suutan yang lagi hits saat itu. Antara lain tentu saja ada merek Coxical, Hydroflash, Yeti, 24 bottles, Thermos, Hits, dan juga merek Georgie Ruby. Untuk Hydroflash saya tes yang model white cap termasuk beer growler yang 2 liter. Dan juga di tes untuk tutup standar dan tutup yang coffee siplit. Semua botol ini saya tes pada suhu ruangan 32 derajat celsius. Ternyata dari semua merek ini pemenangnya untuk yang menahan panas terbaik, juara satunya adalah merek Thermos. Diikuti oleh 24 bottles dan Coxical di posisi ketiga. Lalu untuk yang menahan dingin terbaik, juara satunya adalah Coxical. Diikuti oleh merek Thermos dan juara tiga ditempati oleh Yeti yang model coffee siplit. Jadi secara teknis yang paling berfungsi menahan panas dan dingin terbaik adalah merek Thermos. Diikuti oleh Coxical dan yang ketiga adalah 24 bottles. Dari semua botol ini yang paling jadi favorit saya adalah merek Hydroflash. Karena bentuk, build quality, dan juga ada pegangan di atasnya yang memudahkan untuk dibawa-bawa. Kalau favorit kalian yang mana guys? Klik di kolom komentar ya. Buk vedere 왜 would you like to ask for 2 period time? selamat menikmati